Intro Kembali di Breaking News, pemirsa rencananya Tim Sus Barres Krimpori akan menggelar rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua Besok di mana 5 tersangka akan dihadirkan termasuk Barada Eliezer atau Barada E. Kami akan lanjutkan dialog bersama Wakil Ketua LPSK Susi Lening Tias, namun sebelumnya kami akan update informasi dari Barres Krimpori bersama rekan kami Nadia Valeri. Selamat siang Valeri, seperti apa persiapan terkait rekonstruksi besok? Selamat siang Stefani dan juga Omersa, selain mengagendakan rekonstruksi di tempat kejadian perkara pembunuhan Brigadir Novian Shah Joshua Hutabara, namun pekan ini penyidik dari tim khusus Polri juga akan kembali melanjutkan proses pemeriksaan terhadap para tersangka pembunuhan berencana Brigadir Joshua, di mana rencananya pemeriksaan ini akan dilakukan pada Rabu esok Stefani dan juga Omersa, di mana untuk pemeriksaan ini akan menghadirkan Putri Chandrawati, istri mantan Karifer Pampolri, Ferdi Sambo, yang akan kembali dihadirkan untuk menjalani pemeriksaan kedua. Adapun dalam pemeriksaan Rabu esok ini Stefani dan juga Omersa, pemeriksaannya tidak dilakukan. Secara sendiri, artinya Putri Chandrawati tidak hanya dipiksa seorang diri, namun ini merupakan pemeriksaan konfrontasi ataupun konfrontir. Artinya pada Rabu esok nanti Putri Chandrawati akan dipertemukan dengan empat tersangka lain dalam kasus ini, diantaranya yakni suaminya sendiri yakni Ferdi Sambo, kemudian juga asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf, serta Beribu Kariki Rizal dan Baradar Richard Eliezer. Untuk pemeriksaan dengan teknik konfrontasi ataupun konfrontir ini, Stefani dan juga Omersa ini memang biasanya dilakukan dalam kasus yang terdapat lebih dari satu orang tersangka dan ada ketidaksesuaian ataupun keterangan tersangka yang berubah-ubah ataupun tidak konsisten, sehingga ini kemudian menghambat jalannya proses penyidikan. Oleh karena itu penyidik kemudian mempertemukan para tersangka, hingga nantinya keterangan ini dapat dicocokkan ataupun dilakukan uji kebenaran sebelum keterangan masing-masing tersangka dituangkan dalam berita acara pemeriksaan konfrontasi. Untuk hasil dari pemeriksaan memang sejauh ini dari penyidik tim khusus Polri belum dapat menjelaskan kepada publik apa saja temuan dan juga poin-poin penting yang telah digali dari hasil penyidikan. Ataupun pemeriksaan kelima orang tersangka ini, namun nantinya jika pemeriksaan dari seluruh tersangka dalam kasus ini total ada lima tersangka pembunuhan berencana Brigadir Joshua, ini sudah rampung dilakukan, maka hasilnya juga secepatnya akan disampaikan kepada publik. Ya, Stefani. Terima kasih. Nadia Valeri melaporkan langsung dari Gedung Bares, Krim Polri. Selamat bertugas kembali. Memirsa, kami lanjutkan dialog bersama Wakil Ketua LPSK, Susi Laning Tias. Terima kasih bersama kami, Ibu Susi. Iya, Mbak. Ibu Susi melanjutkan dialog kita sebelum mencedah tadi, bahwa kemudian dampak psikis lah yang dikhawatirkan muncul jika Barada E hadir langsung dalam rekonstruksi besok. Tapi ingin saya tanyakan, selama ini dari pantauan LPSK dan selama LPSK memberikan pendampingan, seperti apa sebenarnya kondisi psikologis dari Barada E dan pendampingan psikologisnya dari LPSK sendiri seperti apa? Jadi, berdasarkan asesmen kami yang terakhir, bahwa memang Barada E ini tidak mengalami trauma. Sehingga berdasarkan itu kami juga menyediakan psikolog hanya ketika diperlukan. Jadi, tidak ada counseling yang secara reguler yang diberikan kepada Barada E, kecuali kami berikan untuk spiritualnya ya, rohaniawan seperti itu. Nah, berkaitan dengan kondisi saat ini, Barada E dalam kondisi yang sehat, sehat walafiat, terus kemudian semangat, dan yang pasti tidak ada trauma atau kekhawatiran secara psikologi terkait dengan pengungkapan perkara ini. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa Barada E dalam kondisi sekarang ini semangat untuk tetap mengungkap kejahatan yang diketahuinya ini. Seperti itu, Mbak. Baik. Selain pendampingan psikologis, bentuk perlindungan apalagi yang sudah dihadirkan oleh LPSK Bususi? Karena informasi yang kami terima dalam pemeriksaan dan sidang kode etik kemarin pun, Barada E dihadirkan secara online karena statusnya sebagai justice kolaborator. Betul, Mbak. Salah satunya memang itu ya, kita mengusahakan supaya pemeriksaan yang dilakukan oleh Barada E selaku JC tidak secara langsung dihadap-hadapkan dengan pelaku lainnya gitu ya. Dalam hari ini adalah FS, Riki, dan kemudian Kuatma'ruf ya, KM ya. Nah, nanti Bu Putri juga seperti itu gitu, dan ini kami lakukan agar yang bersangkutan ini, Barada E maksud saya, itu merasa nyaman dan bisa mengungkapkan semua informasi yang dia miliki melalui online secara online. Dan kami selain menyelenggarakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Barada E ini secara online, kami juga menyediakan untuk perlindungan fisiknya. Jadi kami bekerja sama dengan Baris Krim di dalam rutan untuk perlindungan terhadap Barada E ini. Nah, termasuk di situ ada kami menyediakan juga berkaitan ini ya, makan-makannya ya. Harang-marang kan ada kekhawatiran misalnya dari Pak Menko Polungkam ya, terkait ada kemungkinan diracun dan sebagainya. Ini yang kami antisipasi sehingga kami menyediakan. Dan ini juga berdasarkan sesuai dengan kesepakatan maupun koordinasi dengan Baris Krim untuk menyediakan. Dan PH-nya ya, tentu saja yang menyediakan makan tiga kali sehari ini. Nah, selain itu kami juga melakukan pendampingan ketika nanti diperiksa. Baik itu secara online maupun offline kami siap untuk melakukan pendampingan. Karena secara online pun kami tetap mendampingi Barada E ini. Bu Susi, informasinya kan Ibu Putri Cendrawati akan diperiksa lusa dan akan dikonfrontir dengan empat tersangka lainnya. Apakah Barada E artinya akan dikecualikan dari pemeriksaan ini? Mungkin juga akan diperiksa ya. Tetapi kami sekali lagi, kami mungkin akan mengusahakan secara online biar tadi informasi yang dimiliki oleh Barada E, dia bisa mengungkap dengan lebih jelas gitu ya, lebih nyaman. Sehingga kasus ini lebih mudah untuk terbuka gitu ya. Kasusnya ya, lebih mudah untuk diungkap. Artinya dalam pemeriksaan-pemeriksaan selanjutnya, kemudian nanti jika proses peradilan pun sudah dimulai, jika Barada E diperlukan keterangannya sebagai saksi, akan tetap sama. Bentuk perlindungan LPSK akan diusahakan agar Barada E bisa hadir secara online? Sejauh ini kami mengusahakan seperti itu. Nanti kalau ada perkembangan lain, ya nanti kami informasikan dan kami misalnya harus hadir secara offline misalnya dan Barada Enya siap, nanti kami akan lakukan pengamanan yang lebih maksimum gitu. Baik, kalau dalam hadir secara online, seperti apa pendampingan yang dilakukan oleh LPSK sejauh ini, Bu Susi? Ya, yang pertama kan kami tentu saja ini ya, mengusahakan soal alat dan soal tempat ya, karena tempatnya pasti terpisah dengan rekan-rekannya yang hadir secara offline. Maksud saya seperti kayak Riki, FS maupun KM itu kan secara offline ya. Nah, kami soal tempat kita koordinasikan termasuk dengan peralatan ya, kami berkoordinasi lah dengan baris krim terkait dengan peralatan sidang online tersebut. Baik kemarin sidang pemeriksaan online, sidang etiknya, maupun pemeriksaan tambahan yang biasa dilakukan oleh baris krim yang konfrontasi sebelumnya dan mungkin konfrontasi nanti dua hari lagi. Bu Susi, saya ingin konfirmasi artinya setelah statusnya sebagai justis kolaborator diterima, Baradae belum pernah bertemu secara langsung dengan empat tersangka lainnya? Belum, karena memang kalau dengan Riki dan Kuat itu dan FS memang penahanannya di tempat yang berbeda, Baradae kami meminta dipisahkan penahanannya sebagaimana diatur dalam undang-undang ya, terkait dengan pemisahan tahanan dari pelaku lainnya. Itu sebabnya Baradae tidak pernah bertemu lagi secara langsung dengan pelaku lainnya, dengan rekan-rekan lainnya, rekan-rekannya. Bu Susi, saya ingin konfirmasi ulang untuk kondisi Baradae saat ini artinya dalam kondisi sehat, baik secara fisik maupun secara psikologis ya Bu ya? Ya, betul. Sangat sehat dan sekarang ini dalam kondisi sedang bersemangat untuk mengungkap kejahatan ini. Sejak statusnya sebagai justis kolaborator diterima, sudah berapa kali Bu sebenarnya polisi melakukan pemeriksaan terhadap Baradae? Waduh, saya tidak bisa menghitung ya Mbak, ada beberapa kali. Yang pasti sebelumnya ada sedang etik, sebelumnya, terus sebelumnya lagi itu ada konfrontir gitu ya, yang dilakukan terhadap Baradae dengan pelaku lainnya, dengan FS, RK, dan KM. Terus kemudian sebelumnya juga ada pemeriksaan tambahan, ya mungkin lebih dari dua lah. Baik, saya ingin tanyakan kembali Bu, jika memang besok Baradae dihadirkan secara langsung untuk keamanan dari segi secara fisik, ini artinya LPSK akan berkoordinasi dengan Baris Krim Polri atau seperti apa bentuk pengamanannya? Ya, pengamanan tentu LPSK akan ada tim kami sendiri, LPSK, dan tentu saja teknis pengamanan dan sebagainya, itu yang kami koordinasikan dengan Baris Krim Polri. Kalau tim pengamanan kami sudah ada sendiri. Baik, sejauh ini informasi yang diterima LPSK, pukul berapa rencananya rekonstruksi ini akan digelar Bu? Belum tahu, ini masih didiskusikan di Baris Krim dengan tim LPSK terkait dengan besok. Nah, dari tadi pagi, teman-teman LPSK sudah ada yang ke sana untuk berkoordinasi. Baik, kita akan tunggu seperti apa jalannya rekonstruksi ini. Terima kasih Bu Susi, Wakil Ketua LPSK, sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Pemirsa Barada Richard Eliezer akan dihadirkan langsung dalam rekonstruksi peristiwa pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Rekonstruksi kasus ini akan menjadi momen pertama kalinya Barada E dipertemukan dengan empat tersangka lain. Sejak ditetapkan sebagai justice kolaborator, Barada E selalu dipisahkan dengan tersangka lain. Barada E selalu memberikan keterangan dan kesaksian melalui daring. Polisi beralasan kehadiran Barada E dalam rekonstruksi sangat penting untuk mendapatkan gambaran fakta kejadian yang sebenarnya di TKP Rumah Dinas Verdi Sambo. Pihak eksternal seperti JPU, Kompolnas, Komnas HAM, termasuk LPSK, juga akan hadir dalam rekonstruksi yang akan dilakukan di Rumah Dinas Verdi Sambo. Selain menghadirkan lima tersangka dan juga tentunya diamping oleh pengacara, nanti bersama ikut di dalam menyaksikan rekonstruksi tersebut adalah Jaksa Penutup Umum. Kemudian juga agar pelaksananya juga berjalan secara transparan, objektif, dan anggutabel, penyidik juga mengundang Kompolnas HAM dan Kompolnas. Ya ini seluruh dengan komitmen Bapak Kapolri bahwa seluruh prosesnya ini harus juga untuk menjaga transparansi, kemudian menjaga objektifitas, kita mengundang pengawasannya eksternal. Polisi berjanji rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua akan digelar secara transparan kepada publik. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Berkinius akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.